Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin membahas bahwasannya hari-hari ini adalah hari-hari akhir Bukan hanya menurut ramalan jayabaya saja, tetapi bahkan menurut agama-agama-agama Hari-hari ini merupakan hari-hari akhir atau pungkasaning zaman Dimana hari-hari ini sudah banyak sekali tanda-tanda kemunculan-kemunculan tanda di hari kiamat Dimana hari kiamat ini menjadi momok yang menakutkan dan sekaligus momok yang misterius Di kalangan banyak masyarakat terutama orang-orang beragama Entah agama apa saja, entah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, bahkan yang lainnya Dan juga menurut ramalan jayabaya, hari-hari ini sudah menjelang hari-hari akhir atau pungkasaning zaman Dimana banyak sekali tanda-tanda yang sudah nampak Dan menurut beberapa keyakinan Ada beberapa tanda-tanda yang sudah muncul secara signifikan Yang menunjukkan ahri-hari akhir atau pengakhiran zaman Dimana hari-hari ini mulai mendekati Kiamat kubro atau kiamat besar secara muslim Dan kiamat yang menakutkan mengerikan Dimana ada beberapa tanda kemunculannya Beberapa tanda itu Yang pertama Banyak orang yang di zaman-zaman saat ini Menuhankan uang Mencari uang jauh lebih penting daripada mencari Tuhan Mencari uang jauh lebih berharga daripada mencari Tuhan Mereka lupa bahwasannya uang itu hanya sementara Tapi Tuhan lah tempat keabadian itu yang sebenarnya Tapi banyak orang-orang yang salah langkah di zaman sekarang Karena apa? Pemikiran dia yang terlalu mengutamakan uang Kalau orang-orang bilang itu apa ya? Meta duitan Seperti itu Yang kedua Banyak juga di zaman sekarang Laki-laki yang menyerupai wanita Ataupun wanita yang menyerupai laki-laki Kalau laki-laki menyerupai wanita Jelas tentu Itu namanya banci atau bencong Seorang laki-laki yang mempunyai kontol Dia punya kontol Punya peli Punya peler Tapi gaya dia itu seperti wanita Seakan-akan dia memiliki tempe Memiliki turuk Padahal yang dia miliki adalah kontol Sedangkan Wanita yang seperti laki-laki adalah Wanita-wanita tomboy Dia lupa Kalau dia itu memiliki tempe Memiliki turuk Tapi dia tomboy Seakan-akan dia laki-laki Seakan-akan dia memiliki kontol Seakan-akan dia memiliki peli Padahal dia tidak memiliki peler Ataupun kontol Karena yang dia miliki adalah Tempe atau turuk Lalu setelah itu Yang ketiga kemunculannya yaitu Dimana zaman-zaman hari akhir ini Banyak orang-orang jahat Dan orang-orang licik Merajalela Contohnya Zaman sekarang lebih banyak maling loh Daripada zaman dulu Zaman sekarang lebih banyak copet Bega loh Daripada zaman dahulu Zaman sekarang lebih banyak Pemerkosaan Pencabulan Dan lain sebagainya loh Daripada zaman dulu Itu sebagai tanda-tanda Akhir-akhir zaman Lalu yang keempat Banyak orang Yang kelihatannya dia itu Beragama Beragama Tetapi dia tidak berpegang pada agama Dia seenaknya sendiri Menjalankan kehidupan dia Dia lupa Bahwasannya Di dalam ajaran-ajaran agama dia Keyakinan dia Itu ada aturan-aturan yang harus ditaati Tapi dia lupa Tapi dia lupa Dia lebih mementingkan Hawa nafsu dia Daripada urusan agama dia Itu juga merupakan Tanda-tanda Akhir zaman Lalu yang kelima Lalu yang kelima Di zaman-zaman sekarang ini Banyak sekali Permusuhan yang terjadi Perpecahan yang terjadi Entah perpecahan masalah agama Perpecahan masalah politik Perpecahan masalah status Masalah ras Dan yang lainnya Itu yang akan juga mengakibatkan Hari-hari Akhir Karena dari perpecahan itu Akan terjadi permusuhan Bahkan terjadi Peperangan yang begitu mengerikan Sehingga membuat Dua belah pihak ini Sangat sadis Tidak peduli dengan Perikemanusiaan Dan dia rela membunuh Sesama manusia Padahal di dalam ajaran agama apapun Diperintahkan Untuk mengasihi Bukan melukai Bukan membunuh Tapi kasihilah Sesama kamu Sesama makhluk hidup Sesama manusia Tapi zaman sekarang Akhir-akhir zaman ini Banyak sekali perpecahan Bahkan timbul peperangan Karena perpecahan tersebut Itu sudah membuktikan Bahwasannya hari-hari ini Sudah mendekati hari-hari kiamat Dan masih banyak lagi Contoh-contoh lainnya Dan Di dalam keyakinan-keyakinan pun Di kitab-kitab suci pun Dikatakan bahwasannya Hari-hari ini Semakin hari Semakin jahat Tidak semakin baik Tidak semakin Mulia Tapi semakin jahat Semakin kejam Karena apa? Manusia-manusianya Pola pikirnya sudah dicuci Oleh dunia yang gemerlap Pikiran-pikiran manusia Sudah didominasi Oleh dunia ini Itu yang membuat Dunia ini akan semakin gelap Karena Hawa nafsu manusia Yang selalu menginginkan Dunia berlebihan Kalau orang itu Mengejar dunia Orang itu tidak akan puas Dengan apa yang dia miliki saat ini Dia akan selalu merasa Kurang, kurang, kurang Dan selalu kurang Karena yang dia kejar adalah dunia Dan itu adalah Pertanda Bahwasannya hari-hari ini Sudah mendekati Hari-hari kiamat Dimana kiamat ini Adalah momok yang mengerikan Dan menakutkan Di kalangan masyarakat Dan semuanya ini Sudah memang ditakdirkan Atau digariskan oleh Sang Maha Kuasa Sebagai proses kehidupan Dan semoga saja Kita semua selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa Dari segala bencana Dari segala musibat Dan malapetaka Dan jangan lupa Berpegang teguhlah Kepada kebenaran Karena kebenaran Adalah Sumber mata air kehidupan Karena kebenaran Adalah Air mata kehidupan Yang perlu kita pegang teguh Jangan sampai Air mata kehidupan itu Hancur Karena dunia ini Yang hanya sementara Dan dunia ini Yang hanya menjadi Tipu daya Muslihat Sejenak Dan saya Mohon Buat kalian Untuk selalu Subscribe Dan like Serta nyalakan Lonceng notifikasinya Karena semuanya itu Gratis Dan tidak dipungut biaya Dan berikan pendapat kalian Mengenai video ini Apakah video ini Bermanfaat Bermutu Atau Video ini ada yang lain Yang ingin kalian komentari Silahkan Berikan komentar kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa Selalu mengikuti langkah Jejak kaki video ini Karena video ini Akan selalu memberikan Referensi terbaru Bagi kalian Terima kasih Sudah menonton Sampai habis